Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Poco M3 dengan kodename citrus kalau nggak salah Jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya Kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Poco M3 ini Untuk unlock akun Mi kita membutuhkan masuk ke download mode Dan untuk masuk ke download mode kita membutuhkan test point jadi tadi kita membongkar casing belakang dan juga penutup mesinnya Selanjutnya kita akan siapkan juga kabel data yang langsung kita hubungkan ke komputer kita Dan kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan toolnya Untuk mengunlock akun Mi pada Poco M3 kita akan menggunakan GS Tool Pro Ini adalah tool berbayar Teman-teman bisa membeli aktifasi GS Tool Pro melalui Magelang Flasher Langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah kami taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Oke ini dia sudah kita ekstrak toolnya Langsung aja kita jalankan GS Tool Pro dengan cara kita double klik file X GS Tool Pro nya Dan kita tunggu sampai GS Tool Pro nya berjalan Silahkan teman-teman yang mau beli GS Tool Pro langsung WhatsApp aja Nomor WhatsApp nya sudah aku taruh Di bawah video ini pada kolom deskripsi Harganya sangat murah langsung tanya via WhatsApp saja Kemudian setelah toolnya berjalan Kita login kan user ID dan juga password nya Setelah teman-teman membeli aktifasi GS Tool Pro Nanti akan diberikan user ID dan juga password yang bisa teman-teman gunakan untuk login pada GS Tool Pro ini Setelah kita login tampilan GS Tool Pro nya seperti ini Kemudian karena Poco M3 yang akan kita unlock akun Mi nya harus masuk ke download mode Maka kita juga perlu menjalankan device manager Bisa langsung kita jalankan dari Windows nya Atau klik menu Dev Manager pada sebelah kanan atas GS Tool Pro nya Kemudian sekarang kita akan melakukan test point pada Poco M3 ini untuk masuk ke download mode Dimulai dari mematikan handphone ini Karena handphone tidak bisa kita matikan menggunakan tombol power Maka langsung bisa kita lepaskan soket baterai nya saja Lepaskan sejenak soket baterai nya Sampai handphone ini mati Kemudian kita pasang lagi soket baterai nya Lalu kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset Untuk Poco M3 titik test point nya disini bisa teman-teman lihat di video ya Kita hubungkan 2 titik test point ini menggunakan pinset Sambil menghubungkan 2 titik test point menggunakan pinset Kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali Atau sekali saja sudah cukup Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data Kita lihat dulu Dan perhatikan langsung muncul podcom dan LPT Kemudian di bagian bawahnya langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian Kebetulan disini terbaca sebagai kom 4 Lalu kita menuju GGS Tool Pro Disini langsung saja masuk ke menu Qualcomm Snapdragon Kemudian kita masuk ke Xiaomi Mode Lalu di sebelah kanan kita pilih Mi Brom Mode Lalu kita cari serinya yaitu Poco M3 dengan kodename Citrus Kita klik saja sekali Muncul menu lagi di sebelah kanan kita pilih Reset Cloud Time Kita klik saja sekali dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi nya selesai Sama dengan tool praktis lainnya Jadi GGS Tool Pro ini juga membutuhkan koneksi internet untuk menjalankannya Jadi untuk menggunakan tool ini komputer yang teman-teman pakai harus terhubung ke jaringan internet Karena dia membutuhkan mendownload file dari cloud online nya Jadi GGS Tool ini nanti akan mendownload file patch untuk unlock akun Mi nya Langsung dari server nya Jadi kita membutuhkan komputer dengan koneksi internet yang stabil Biasanya jika koneksi internet kita cepat Maka proses eksekusinya juga cepat Kita tunggu sebentar ini sudah di tahap loading yang kedua Setelah ini akan langsung proses eksekusi untuk akun Mi nya Kalau sudah selesai langsung muncul keterangan suksesnya Oke ini dia untuk proses akun Mi sudah selesai Dengan keterangan seperti ini Rebooting OK All process is done Jadi handphone langsung restart dari download mode Masuk ke tampilan logo Poco Kita akan cek hasilnya Kita kembali dengan tampilan handphone nya dulu saja Kemudian kita bisa tunggu sampai proses loading nya selesai Oke sudah masuk ke tahap loading booting animation logo MIUI Kita tunggu sebentar Kemudian ternyata langsung masuk ke tampilan pilih bahasa Bisa kita lihat untuk tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang Tinggal kita set up handphone ini Silahkan lepaskan kabel datanya dulu Kemudian kita coba untuk ganti bahasanya ke bahasa Indonesia Kemudian kita lanjutkan setup nya dulu Pilih lokasi anda dan kebetulan untuk mengatur lokasi ini loading nya agak lama Jadi kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai Selain akun Mi pada handphone Poco Biasanya ada akun Google yang mengunci Nanti kita akan lihat apakah akun Google nya meminta verifikasi untuk login atau tidak Jika meminta verifikasi untuk login Berarti akun Google terkunci Kita bisa lakukan bypass akun Google Menggunakan GS Tool Pro juga Oke kita lanjutkan setup nya ya Disini untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja Kemudian langsung kita hubungkan aja handphone ke jaringan internet via wifi Untuk mengetahui apakah handphone ini sudah betul-betul bersih dari akun Mi atau belum Bisa kita lihat disini ada proses loading menyiapkan ponsel Dan proses ini membutuhkan waktu beberapa menit Bisa kita letakkan saja ponselnya Jika dilihat disini akun Mi sudah bersih Handphone terhubung ke jaringan internet dan tidak terkunci akun Mi nya kembali Lalu pada tampilan salin aplikasi dan data Disini bisa kita pilih menu jangan salin Kemudian muncul halaman loading lagi Kita tunggu sebentar Ini adalah halaman loading memeriksa info Kemudian ternyata kita diminta untuk konfirmasi kunci layarnya Sampai disini kita tidak tahu kunci layarnya Kita bisa pilih menu gunakan akun Google gantinya Kemudian ada loading memeriksa info lagi Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai Setelah halaman ini kita akan diminta untuk meloginkan akun Google Seperti ini ya Yang artinya akun Google nya juga terkunci Dan bagi yang lupa akun Google nya Bisa kita bypass menggunakan GSTool Pro lagi Kita bergabung dengan tampilan Windows kita kembali disini Masih seperti yang tadi untuk metodenya Jadi kita matikan ulang handphone nya Langsung aja kita lepaskan soket baterai nya Kalau handphone sudah mati kita pasang soket baterai nya Kemudian kita melakukan test point lagi untuk masuk ke download mode Hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol power nya Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data Dan bisa kita perhatikan pada device manager Jika sudah terbaca Qualcomm HSUSB Keyloader 9008 Berarti handphone sudah masuk ke download mode Langsung kita eksekusi untuk bypass FRP dengan memilih menu reset FRP Sekali klik saja dan kita tunggu sampai proses bypass FRP akun Google nya selesai Oke proses loading sudah berjalan Kita tunggu sebentar Mudah-mudahan proses loading nya tidak terlalu lama ya Karena eman-eman durasinya Oke kita tunggu sebentar ini Masih berjalan untuk bypass akun Google pada Poco M3 menggunakan GS Tool Jadi bagi teman-teman yang mengalami hanya kasus akun Google saja atau FRP saja Juga bisa langsung eksekusi menggunakan GS Tool Pro Ternyata untuk proses bypass FRP akun Google ini Proses loading nya lebih cepat daripada unlock akun M3 nya Sekarang sudah selesai Rebooting oke All process is done Begitu keterangannya Handphone otomatis restart masuk ke tampilan Poco lagi Kita tunggu kembali proses loading nya sampai dengan selesai Dan nanti akan kita lihat hasilnya Jika kita mendapati kasus terkunci akun Mi dan akun Google pada handphone Redmi seperti ini Atau handphone Poco seperti ini Maka dengan aktifasi satu kali saja membeli GS Tool Pro Maka modalnya sudah balik ini ya Biasanya kita tarik tarif sekitar Rp250.000 untuk unlock akun Mi Dengan akun Google nya Jika teman-teman aktifasi satu bulan saja ini sudah untung ya Kalau aktifasi dua bulan sudah balik modal Oke silahkan teman-teman bisa aktifasi GS Tool Pro Untuk Whatsapp nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi Silahkan aktifasi via Magelang Flasher Langsung cat via Whatsapp saja Oke ini dia sudah selesai untuk proses loading nya ya Sekarang kita akan lihat hasilnya Untuk akun Mi jelas sudah berhasil kita unlock Tinggal kita cek untuk akun Google nya Dan sekarang sudah tidak ada tampilan verifikasi akun Google Hanya ada tampilan login akun Google saja Dan tampilan login ini bisa kita lewati saja Tidak perlu kita loginkan akun Google nya sekarang Yang artinya akun Google berhasil kita bypass juga Maka tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu Ada loading menyiapkan ponsel kita tunggu sebentar Sampai proses loading nya selesai Dan ternyata cuma sebentar ya proses loading nya ya Oke kita lanjutkan ya guys ya Oke disini kita pilih setuju saja Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati Seperti saluran aplikasi ini Bisa langsung kita pilih install saja Kemudian ternyata handphone ini sudah menggunakan MIUI versi 14 Kemudian disini ada loading memuat aplikasi Loading ini bisa sangat lama Jadi kembali kita letakkan handphone nya Untuk menunggu proses loading memuat aplikasi Jadi Poco M3 ini ternyata sudah menggunakan MIUI versi 14 Versi yang paling baru Dan untuk kasus terkunci akun MI nya Berhasil kita unlock menggunakan GS Tool Pro Oke pengaturan selesai Dan ini dia Handphone bisa kita set up sampai ke tampilan menu Handphone masih terhubung ke jaringan internet Dan akun MI nya tidak terkunci lagi Untuk lebih detailnya tentang status akun MI Nanti bisa kita cek melalui menu setelan Sekarang kita cek dulu sensornya Bisa kita dial ke 112 Kemudian kita pencet telepon Kita tutupi bagian atas sensor teleponnya Dan perhatikan sensornya bekerja Jika sensornya mati teman-teman bisa melakukan fix sensor Menggunakan GS Tool Pro juga Selanjutnya kita cek status akun MI nya Melalui menu setelan Kemudian kita masuk ke bagian akun MI Kita scroll ke bawah Kita cari akun MI Ini dia Untuk akun MI nya sudah kosong Dan fitur akun MI ini Bisa kita gunakan lagi Teman-teman bisa mendaftar baru akun MI nya Atau jika sudah punya akun MI Silahkan bisa loginkan kembali Atau paling aman Ya jangan gunakan akun MI Jika handphone tidak mau terkunci lagi Untuk akun Google nya Jelas sudah kosong Kita bisa mendaftar email baru lagi Menggunakan aplikasi Google Play Store Dan ini adalah Poco M3 Dengan versi MIUI 14 MIUI yang paling baru untuk saat ini Dan juga tentunya Dengan versi Android Yang paling baru juga Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota